23 hari sudah lamanya terhitung sejak awalnya kita berangkat memulai menjalani cerita petualangan kali ini Ya, dimana tujuan misi kita, saya dan Nugroho Febianto adalah bisa merasakan Momen tiup trompet pergantian tahun 2023 yang lama ke tahun 2024 Yang baru di dalam sebuah pelayaran kapal Dengan rute yang menuju ke ujung timur daratan Papua Yakni kota Jayapura Dan sekarang, ya sudah tidak terasa hari demi hari dengan banyaknya cerita yang luar biasa serunya Yang telah dibagikan dalam setiap episode di channel ini Perjalanan ini akhirnya mencapai titik akhir Dimana kita akan kembali ke tempat awal kita berangkat Di Depok dan Bogor Dalam video kali ini, kami yang saat ini naik KM Gapulu akan berangkat dari Surabaya Dan nantinya tiba di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Dan bagaimana untuk cerita akhir dalam episode final ini Yaitu senang dan sedihnya kita yang telah mengakhiri perjalanan kali ini Oke semuanya, selamat menonton Sekarang sudah di jam 13 lewat 12 menit Lagi berada di dapur pelni bagian dek 7 buritan kapal ya Bagian belakang itu ya Ini karena tadi belum makan pagi pakai nasi Jadi aku beli ini harganya Rp35.000 Tadi beli juga, makan berapa? Oh sayur, sayur dengan telur Rp30.000 Rp30.000 Nugroho ada di bawah Dia turun, dia sepertinya mau ambil foto-foto kapal dari bawah Dari daratan Ya aku ini jujur ngantuk banget guys Tadi mau tidur, susah banget tidur Tapi mata berat banget Dan ditambah lapar Jadi ya aku beli ini Ya ini adalah Pemandangan di bagian belakang ya Terlihat monumen Jalas Viva Jayamahe Sama jembatan Suramadu Untuk air laut saat ini warnanya coklat Oke sembari menunggu kapalnya mau berangkat Sudah suling dua sih Harusnya ini bentar lagi Tadi sempat ngeliat kapalnya masih ini Ngangkatin Peti kontainer atau peti kemas di bagian depan kapal Jadi aku mau makan dulu Setelah makan baru nanti ke depan Atau ke samping saja ya Untuk melihat bagaimana kapal KM-30 bertolak dari pelabuhan Tanjung berak Surabaya Ya terlihat banyak juga nih Yang santai atau nongkrong disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang sudah jam 14.20 Kapal barusan suling ketiga menandakan beberapa saat lagi kapal akan diberangkatkan Dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju ke pelabuhan akit dari pelayaran KM-30 ini Yaitu Tanjung Priuk, Jakarta Schedulnya harusnya jam 6 pagi Tapi ya sampai di jam ini Menit ini, detik ini kapal juga masih belum Lepas tali, belum meninggalkan pelabuhan Padahal dari tadi diriku sudah nunggu Untuk melihat momen bagaimana kapal meninggalkan Surabaya Asli ngantuk banget Karena terakhir tidur itu kemarin siang Di kapal Loser ya Begadang sampai sekarang Ya, meskipun kapal sudah diinformasikan untuk siap berlayar Ternyata KM-30 masih harus bersabar menunggu lagi di pelabuhan Karena saat ini terlihat dua kapal besar Sedang masuk alur sandar di pelabuhan Tanjung Perak Makin bertambah lah delay-nya ini kawan-kawan Oke, DLN Mandalika sudah sandar sempurna Kemudian disusul dengan KM Dharma Ferry 7 Semuanya sandar kiri Harusnya sekarang sudah gantiannya KM-30 Untuk keluar dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Ini nunggu dua kapal besar Kayak gini sandar Atau lagi melakukan olah gerak Memang butuh waktu yang tidak sebentar ya Nah, sepertinya tali sudah mulai dilepas Coba kita ke kiri Ini adalah kamar yang dua kapal besar Masi juga ada di bayi Dan di bayi Nah, sahabat Saya bergerak Dan di bayi 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 Masih kencang tali ternyata Dan akhirnya setelah bersabar sangat lama Kapal KM30 baru bertolak dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Di jam 14.40an Ya bisa kebayangkan Namanya kita menunggu dari jadwal yang ditiket Harusnya jam 6 pagi Tapi ya itulah dia Karena kita sudah berhari-hari dengan pelni Kesabaran kita sudah teruji Ya ini dia dua kapal yang baru masuk DLN Mandalika Dan di belakangnya itu ada Dharma Ferry 7 Dua kapal besar Dengan tipe kapal Roro Ya bisa ngangkut kendaraan Dan bisa juga penumpang Terima kasih telah menonton! Dan di belakangnya itu yang terbaru Lulu Sekarang sudah jam 16.06 Kapal sudah kurang lebih 30 menit bergerak meninggalkan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dan ini diriku bersama Nugro sudah kembali lagi di seat di deck 5. Kita ambil di deck 5 yang bukan sesuai dengan nomor yang ada di tiketnya. Jadi kita ngacak aja tadi. Dan ini teman-teman diriku matanya udah berat banget. Mungkin habis ini aku akan tidur. Tadi aku sempat beli ini air menerang. Di sagaramark di deck 6 di hall B kalau gak salah ini harganya Rp 20.000. Dan ya untuk perjalanan dari sini ke Tanjung Periuk Jakarta mungkin sekitar 24 jam. Sesuai pengalamanku waktu itu bersama KM Dorolonda Surabaya Jakarta 24 jam. Jadi kemungkinan sampai di sana juga sore kalau semuanya lancar-lancar saja. Dan tadi memang terlihat cuma 5 orang yang naik dari Surabaya menuju ke Jakarta. Ya karena memang alternatif atau pilihan untuk dari Surabaya Jakarta kan banyak. Bisa naik kereta, bisa naik bus. Bahkan bus atau kereta pilihannya banyak. Bahkan ada pesawat juga. Jadi untuk naik kapal ini mungkin jadi pilihan yang terakhir. Karena sudah lama 24 jam. Harganya Rp 306.000. Ya aku mau tidur. Kalau balas dendam ini gak tau bangunnya nanti jam berapa. Kemungkinan akan keskip untuk makan malam. Intinya mau tidur dulu. Ini udah tanda-tanda mau kau ini kalau kayak gini. Oke kita berjumpa lagi ketika nanti diriku bangun. Dan ya. Wah suaraku udah bindeng gak? Bentar lagi sakit. Bentar lagi sakit. Ini parah sih ngajak begadang sih. Ini tengok. Oke oke oke. Kita ngeted dulu. Sudah gak enak nih tenggel kan udah datang. Imbus luar kita. Biar besok kita sampai Jakarta tetap sehat. Eh ini dengan kursi saya. Disini disini. Ada ketemu? Akang. Akang. Kayaknya ketinggalan. Kita baru saja bangun. Didur palas banget. Tidak terkenal. Anonsmen awal pun. Matan kita keskip. Dan aku bangun-bangun langsung mampan banget hidungnya. Iya ini banyak lubang. Sementara sudah tidur. Masih ada jaringan 4G. Kemungkinan kapal ini masih berada sangat dekat dengan pulau. Tapi belum tahu ini posisinya ada di mana. Karena kalau lagi cek di Google Map. Titik birunya ini. Ada di sini. Erot kayaknya. Duh bro lagi ke toilet. Aku juga mungkin hampir sedih ke toilet. Ini kita gantiin. Ya. Mungkin. Nanti aku akan tidur lagi. Gak tahu kalau nunggu roho. Karena aku pengen. Rats banget dulu. Besok pagi lah baru kita jalan-jalannya. Banget banget ini guys. Akhirnya terbilang kao juga ya. Untuk satu perjalanan panjang. Dari tanggal 26 Desember 2023. Sebelumnya. Nugro sempat satu kali ya. Aku masih belum. Tapi. Mungkin pengaruh ini. Semalam bergadang. Terus. Kedinginan. Waktu di. Surabaya. Jalan malam-malam. Hidupnya es lagi. Enak malah. Teman-teman semuanya. Selamat pagi. Sekarang sudah 18 Januari 2024. Jam 06.32. Waktu di atas kapal. Atau waktu Indonesia Barat. Ya. Bersama dengan KM30. Saat ini kapal bergerak. Menuju ke arah barat. Atau. Ke pelabuhan akhir. Dari pelayaran. Lalu ke KM30. Yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Untuk pagi ini. Cuaca terbilang mendung. Awan temang. Tidak terlihat. Andres dari arah timur. Belakang ya. Dan angin terbilang kuat. Atau kencang sekali. Ombak. Ya. Terbilang ada ombak. Tapi kapal sangat stabil. Karena ini kapal tipe 2000 ya. Jadi besar. Meskipun ombaknya bergelombang. Terlihat ada bui-buii putih. Dan ombaknya ini mengarah ke sini. Artinya kita lagi melawan ombak ini. Tapi kapal cukup stabil. Ayo. Ya. Ini dari deck kelima bagian kiri kapal. Untuk kondisi kesehatan diriku. Terbilang masih sangat mampet hitung. Agak sedikit meriak. Tapi semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Yang karena anginnya cukup buat aku masuk ke dalam aja guys. Jadi. Sekedar mau update saja. Belum ada panggilan untuk makan pagi. Ya. Ini dia. Oh. Badi deck kelima. Jadi. Kembali lagi. Mau ke tempat tidur. Baring-baring. Nanti kalau. Sudah dipanggil untuk makan. Pagi. Baru aku record lagi. Lebih baik istirahat dulu. Basic lagi kurang bagus. Sekarang tidur lagi. Tadi sempat keluar ya. Ambil sunrise. Tapi katanya gak ada. Cuacanya memang lagi gak bagus. Ini aku sampai pakai celana panjang. Karena terbilang dingin juga untuk. Ase di kapal ini. Entah mungkin karena diriku yang lagi kedinginan. Karena lagi fisiknya kurang oke. Nanti kita sambung lagi ya guys. Update untuk ambil jatah makan pagi. Atau. Makan pertama kita. Karena kemarin. Yang waktu jatah makan malam kita gak ambil. Waduh wajah aku masih terlihat banget. Wajah kurang sehat. Agar lebih jelasnya kepada perhubungan. Diberuntukkan makan pagi untuk anda telah kami siapkan. Kami bersilakan anda mengambilnya di pantry deck 4 bagian belakang. Dengan membawa tiket anda masing-masing dan antri satu persatu. Kita mau ambil makan pagi tadi sudah di informasikan untuk bisa diambil bersama dengan Pak Cik dan Groho. Kita lihat bagaimana respon dia saat mengantri makan. Sini sini. Antri dari sini muter dia. Oh antriannya tidak terlalu panjang. Sini. Situ. Situ. Panjang. Wah panjang. Siapa pergi toilet dulu. Oh toilet dulu. Masih ya gitu. Jadi kalau di Kapol Pelni seperti biasa. Kita muternya itu dari kiri. Terus nanti ambil makannya di kanan. Di sini ada kipas. Disewain juga nih mungkin kipasnya. Antri panjang tapi lumayan gerak terus. Jadi tidak menunggu lama. Kemarin itu kayak kita di satu titik tuh bisa 15 menit lah sih. Nggak gerak-gerak. Untuk makanan pagi hari ini bisa merangkan KM20. Apa aja sini ya. Mau balik ke tempat tidur. Di D5. Jadi untuk pantry di setiap kapol Pelni itu selalunya ada di D4 belakang. Ya apa saja menu-nya. Langsung saja kita unboxing. Unboxing di sini aja ya. Tempatnya si Pakci tadi. Pakci-nya tidak kembali. Nggak tahu mungkin dia bertahdi toilet kah? Atau nggak aja diambil makan pagi. Minum. Tusuk kotak. Dan akan paginya adalah yellow rice. Nasi kuning. Mie goreng. Dan telur goreng. Ada sausnya satu. Oke kalau gitu aku mau makan dulu ya. Tempatnya makan, minum banyak air, tidur lagi biar semoga bisa fit lagi. Selamat pagi, selamat makan dari KM20. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, ini saya lagi gaplean bareng tetangga kasur. Ya kita mainnya sampai pada bosan. Lalu kita lanjutkan tidur. Dan bangunnya di jam makan siang. Ini saya, Nugroho, dan Pakci. Kita lagi makan di deck 8 Buritan. Dan menu di KM20 ini memang benaran asli bikin selera. Jalan. Enak. 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 10.003 ya. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 3 siang. Masih di deck 5. Di tempat tidur. Tiba-tiba ada yang lewat. Yang jualan bakuan. Ya dibeli. Ini enak. Baru bangun. Jadi, lebih banyak kegiatan di kapal ini aku tidur sih. Tidak ada hiburan untuk main PS atau pemutaran film. Padahal di deck 2 itu ada sinemanya. Jadi banyak kan tidur. Bangun-bangun, Nugroho sudah nggak ada. Ini tempatnya dia. Mungkin dia lagi di luas. Sama si... Akang. Pakci ya. Infonya masih sesuai dengan schedule. Kapal akan tiba sekitar jam 7 malam. Dan ya, diriku masih... Klu banget. Suara sudah berubah. Tapi tetap enjoy. Kapalnya stabil. Tidak... Oleh ke kiri dan ke kanan. Ya, mungkin nanti sore baru aku akan keluar. Cari udara di luar. ETA, Estimate Time Arrival. 18.01. Kita perkiraan sampai nanti 18.26 atau setengah 7 malam. Ini 14,7 not. Mungkin ini kecepatannya ya. Atau yang ini. 14,5. Oke teman-teman semuanya. Sekarang sudah jam setengah 6. Kita barusan... Ngambil untuk jatah makan malam kita. Ini sepertinya akan menjadi jatah makan terakhir kita bersama dengan KM Gapuluh. Menuju ke Belombongan Tanjung Pilu, Jakarta. Kita rencananya mau makan di luar. Tadi habis ambil dari pantry di D4. Dari D5 bagian hall. Terlihat. Di sini motif. Papua. Ini sepertinya... Seperti yang terlihat di ini. Pihak. Ada patung... Kayak perahu. Terus ada... Masyarakat yang melaut ya. Nah kita mau keluar. Mungkin ke D7. Ini hall B-nya. D6. Ada segaramat. Nah ini nih. Belni selalu ngasih foto gunung. Ya sesuai dengan nama kapalnya. Puncak Gapuluh bersalju. Jadi Gapuluh itu... Menjadi bagian... Atau salah satu puncak di pegunungan Kartens, Papua. Nah biasanya kalau foto-foto gunung itu di kapal Belni selalu di hall. Kecuali kemarin di KM Leuser. KM Leuser itu kemarin aku udah gak dapet fotonya sama sekali. Nah itu dia. Oke. Mungkin kita akan maskkan di luar. Ini bagian kanan. Oh ini polikliniknya. Disini juga ada gedung rektorat kampus Universitas Jendrawasi, Apipura. Ini foto-foto jadul ini. Ini kantor gubernur Mirian Jaya di Merauke. Oh mungkin kita di sebelah kiri. Karena kapal sudah... ...medekat di pulau. Ada kapal nelayan di sana. Terlihat ada daratan juga di bagian... ...sisi kiri kapal. Jadi kapal ini berlayar... ...melintasin utara pulau Jawa. Kalau view di... ...bio... Maisa Nang. Iniถu. Minus. Minus. TermusicIN. Mereka masih dapat, darah kita bisa ¡ək! Indonesia ya. Demi... MUK.' Redi далее. Kalau vioh di... en fertig'. Setelah jang seguram ini atau modas... Dekasu muka namanya bisa... Kalau viu di... Dek ini enak, kita bisa langsung di sisinya. Kalau yang di deck 7, ada pagarnya. Nah, itu dia, Jakarta. Wah, angin, kencang. Awannya di sebelah sana gelap sekali. Hujan di bagian sana. Tapi sudah terlihatnya gedung-gedung tinggi. Hanya di kamera masih belum terlihat jelas ya. Hujan di bagian sana. Saat ini, KM Gapulu sudah memasuki alur sandar di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta dengan kapal takbut yang berada di dekatnya untuk membantu. Lihat, kapal sebesar ini ditarik sama kapal kecil ini. Ya, ya. Nah, lucu, ya. Dengan posisi kapal yang mundur ke belakang ditarik oleh kapal takbut, KM Gapulu perlahan-lahan bergerak melintasin kawasan Tanjung Priuk yang bercahaya dengan lampu-lampunya. Nah, kita pakai garbarata nih kelihatannya nih. KM Gapulu perlahan-lahan bergerak melintasin kawasan Tanjung Priuk. KM Gapulu perlahan-lahan bergerak melintasin kawasan Tanjung. Terima kasih telah menonton 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 Jadi informasinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah kita rencananya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton